ya guys dulu kayak nyomarkin salam gue Soekarta samingin Singabrata pokoknya aja semangat pokoknya aja semangat ya pokoknya apapun keadaannya kudu tetep ngeluh ya salam putus asa oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di channel kita muter desa ya dan ini saya ditemani dengan mas Soekarta samingin Singabrata ya pengangguran paling berbakat ya iya aringan telur ya aringan telur kali ini kita akan berbincang-bincang ya sedikit tentang dunia per perapa ini peryutuban, perikanan atau percintaan ya boleh boleh semuanya boleh oke oke kita awalan dulu untuk bincang-bincang tentang peryutuban gimana mas peryutuban boleh meskipun saya sebenarnya masih 0 oh iya sangat-sangat 0 sekali juga peryutuban sama ya pemula mas sama mas saya juga baru belajar ini oke yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe dulu jangan lupa subscribe channel muter desa langgar berkarya juga aja pada klaren lho subscribe nak orang angpeng ini oke lanjut kita bincang-bincang tentang dunia peryutubannya ngomong-ngomong tentang langgar berkarya ini mas gimana mas alhamdulillah langgar berkarya ya masih masih cuma lagi vakum ya sebenarnya sih gak vakum sih ya nas video yang lalu juga langgar berkarya upload video ya kan cuma emang udah lama sih sekitar 4 bulan yang lalu langgar berkarya tidak produksi karena emang kesibukan masing-masing dari para personil untuk kesulitan sendiri tuh apa saja sih mas untuk channel menanggap berkarya kenapa lah mas kalian gak nampus-nampus video mas ya mungkin seperti itu mas karena personilnya itu pada sibuk dek-dek mas iya asing ada lelek ya sibuk nang lelek kayak yang jenai koplek sibuk banget nang lelek uang-uang sibuk cilelek dong kalau editore mas iya masih cogawin cerita kayaknya disibuk ngediti foto jadi itu kan ngedit foto sih yang jelas dari kru ya terutama ya kru itu masing-masing kru itu personilnya sibuk lah ya iya sibuk terpaksudnya saya sendiri mas saya juga sedang menyibukkan diri kalau mas Samin sendiri sekarang sibuk apa aja ya kebetulan saya sedang sibuk nganggur mas kalau nganggur aja sampai sibuk ya apalagi nganggur ditelateni gue jangan nyipuk lewat mas jebule jebule yakin mas kapurannya ya luruh bahasanya belepotan ya ngapak Indonesia untuk sebetulnya awal mula berdirinya langgar berkarya itu dulunya itu gimana ya oke jadi awal mula berdirinya langgar berkarya jadi cerita sedikit lah ya tentang langgar berkarya langgar berkarya berdiri sekitar satu tahun yang lalu kurang lebih dan bisanya tercipta langgar berkarya itu dulu ada obrolan atau ya sebuah obrolan lah dari mas Gople dengan mas Arief operator warnet official jangan lupa di subscribe operator warnet official jangan lupa di full sub juga ya dari obrolan-obrolan mereka berdua terus akhirnya tercipta iya terciptanya maksudnya belum-belum tercipta terus ada lagi obrolan bertiga selanjutnya bersama Soekarta Saming Singabrata ya kan terus akhirnya tercipta lah langgar berkarya terus masuk ada mas editor iya naswati terus masuk lagi banyak lah pemain-pemain dari langgar berkarya istilahnya udah kayak keluarga sih langgar berkarya seperti sebuah komunitas waktu itu lebih dari 15 orang anggota langgar berkarya untuk nama sendiri langgar itu langgar berkarya itu asalnya dari iya langgar berkarya kita mengambil dari nama desa karena kami dari desa langgar makanya tinggal nanggapin doang berkarya langgar berkarya udah kan simple berkarya berarti apa? berarti mempunyai apa? konten berkarya berkarya untuk langgar berkarya sendiri itu kontennya tentang apa konten langgar berkarya ada film pendek ada film pasir ada flow tapi kalau yang paling banyak itu mas? paling banyak film pendek film pendeknya aku lor jajal pada tonton sih temenan yakin kudungagel nyorang lo bora kalau membuat film pendek ini mas kesulitannya mas? gimana mas? kebetulan tidak diceritain mas? kesulitan dalam membuat film pendek ya mungkin susahnya tuh kadang ada cerita tapi giliran anak pemainnya orang ceritanya gampang kok anak ABA anak kono dari pidong syutingnya pemeran ya iya 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 misalnya kan ini tadi ada kesusahan sekarang cerita sekarang kesenangannya senangnya bermain pendek kita bisa menggali potensi diri kita dalam ber-acting iya iya kayak artis ber-acting ya padahal lu benar-benar teng-acting cuman ber-acting ngasih kapun ceku iya kadang-kadang syuting baik si puyuh sangat-sing itu ya masih durmi lamanya tapi lebih senang kadang orang-orang cerita orang naskah akhirnya kan bisa mulai improvisasi seperti itu tapi kan lebih terarah lagi jika ada naskah ditulis dulu yang akan di konsep apa-apa yang ngomong-ngomong yang sering nonton lamanya berkaya berarti bisa ngerti moneta purung tapi bisa ada iklannya ya orang-orang tahu gajian belas udah ada iklan tapi orang tahu gajian iya kira-kira diutai merinding mungkin berarti ada konsistensi apa konsistensi konsistensisasi peryoutuban iya intinya kayak gue untuk ada salam-salam enggak mas buat anggota-anggota langgar perkarya masa yang mau tahu banyak yang nonton dari langgar perkarya atau subscribe-nya langgar perkarya siapa tahu mampir oke siap salam buat teman-teman langgar perkarya pastinya jangan semangat dan tak mengeluh salam putusannya salam putusannya sukartasan terus buat teman-teman konten kreator youtuber berbalingga ya kan konten kreator ya youtuber berbalingga ya kan salam damai tetap semangat neko kita putus semangat padahal yang semangat ya kan untuk diri sendiri salam putus dolar menantimu nek jari gople dolar menantimu untuk anggota langgar perkarya sendiri berarti kebanyakan itu sibuk ngapain iya kebanyakan ada yang sibuk ya sibuk masing-masing sih ada yang lagi jualan terus ada yang sibuk bikinnya perikanan ada yang sibuk bikinnya per-editoran ya kan editor foto ya jenis sibuk ya dan ya kadang mereka mencoba untuk meluangkan waktu untuk membuat konten oke buat para penonton Buter Desa nih Buter Desa juga udah lama nih gak pernah upload ya sama seperti gak berkat ya oh iya iya gentenang gentenang podcast gentenang si tahun Siki iya iya boleh boleh oke mas kenang apa jenengnya muter desa apa muter-muter desa baik sebenarnya namanya gak tau itu dulu awal mulanya namanya muter desa iya dulu itu zamannya pit pitan mas jamannya pit pitan 2020 ya awal-awal januari itu zamannya pit pitan pit pitannya muter-muter ya mas muter-muter desa ya terciptalah disitu sebuah channel muter desa nantinya beranggapan nantinya muter-muter itu buat konten mas nge-blog kayak gitu apa yang ada di desa itu foto video dokumentasi mungkin awalnya itu sih awal namanya muter desa awal itu pit pitan muter-muter desa-desa kan kalau pit pitan itu pasti muter desa mas enggak biasanya sendiri pit pitan ya gitu kan oke pertanyaan kedua mungkin muter desa itu sebenarnya personal atau tim sih awal mulanya sih memang ting ting karena kalau setiap pit pitan atau muter-muter desa tapi banyak anggotanya tangga pendaga sendiri terus ya kalau memang dulunya sih ya sumuran orang saya itu pit pitan oh iya terciptalah oh iya pit pitan ini ngapa ya eh vlog gue nge-vlog terciptalah terbisa tapi awal mula membuat itu konten itu pas lagi kumpul mas kumpul kayak film pendek apa ya awal mulanya lah film pendek malah akhirnya jarang nge-vlog mas jarang nge-vlog berarti kontennya disini udah ukur film pendek aslinya itu banyak lah tentang terutama edukasi kita mau mengedukasi masyarakat teman edukasi 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 siapa iya kalau film peneksi hiburan lah ya kita sebagai manusia kan butuh hiburan gak tua muda semua kita semua butuh hiburan apalagi terutama kita bermanfaat lah bagi orang-orang walaupun itu hiburan tapi bermanfaat walaupun kita putus asa tapi kita bermanfaat bagi orang lain acara enyo tidak bermanfaat sama sekali ada lagi yang mau ditanyakan banyak banyak yang saya mau tanyakan muter desa muter desa itu berarti tentang film pendek edukasi float edukasi apa yang telah diberikan untuk desa untuk para subscriber untuk sementara kita sebenarnya baru mulai mencoba mengedukasi masyarakat kalau untuk mengedukasi sendiri itu sebenarnya banyak sekali masyarakat kita yang perlu di edukasi terutama itu yang pertama sampah di desa-desa itu kan biasanya itu banyak sekali sampah serapan kurang 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 tertata pembuangan sampah tidak ada tempatnya atau gimana pembuang sampahnya pada sembarangan terutama kalau edukasi untuk masyarakat terutama kita seringkali kalau lagi muter desa kemah desa mana ada yang bagus ada yang sampahnya kopi pokol sumilir desa sumilir kecamatan kemangkon kababatan kurban hingga jawa tengah pastinya bisa dilihat nih kalau sore-sore sini biasanya banyak nih yang ibu-ibu kesini naik perahu terus lihat di sini juga ada taman reptil ada taman reptil ada naik perahu naik perahu juga ada kalau boleh tahu kalau naik perahu itu berapa 5.000 rupiah udah bisa naik udah bisa lihat taman reptil murah banget untuk sini juga ada warung kopi ada warung soto juga mendoan anak mendoan bakso juga ada yang belum kesini cobain kesini jembatan bokol sumilir murah meriah sumilir apa suming sumilir sumilir sebenarnya udah berdiri dari bulan januari 2020 karena belum diresmikan karena terhalang corona covid pandemi semuanya gimana lagi kita berdoa selanjutnya semuanya 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 biar pandemi cepat terlalu kita udah kangen kegiatan yang kumpul kumpul aktivitas seperti biasa saya biasa nganggur dikasih dikasih kali kelawing podcast 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 di belakang ini kali kelawing ini kali kelawing wisata darimu desa bokol yang belum kesana mampir aja kesana pokoknya banyak edukasi banyak pengalaman juga disana oke oke kita aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi bye guys kita sedang masuk ke taman reptil ya oke lor kayak taman reptil lagi taman reptil lagi gue ular sanca kayak Miki ular sanca batik ular sanca oh kayaknya singkanya lanang singkanya wajong jadi limang tahun saya udah pasang tahun deh abadire koplek ya abadire koye plek abadire koplek ini ya Hai nama saya samingin singkanya berapa pangguran paling berbakat salam putus asa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati